Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, Tuhan Rumah Mata Najwa dan di seri Pilkada kali ini saya mengundang bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur ada Ibu Hoviva Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, terima kasih sudah hadir di studio narasi. Apa kabar Ibu Hoviva Mas Emil? Terima kasih senang sekali bisa mampir ke narasi untuk bicara soal Pilkada. Karena dibandingkan dengan daerah lain, rasa-rasanya sebelum ada dua nama yang juga muncul di Pilkada Jatim, rasa-rasanya sebelumnya ini tidak terlalu dramatis lah Pilkada Jawa Timur. Minimal kalau melihat Bu Hoviva dan Mas Emil bahkan sejak tahun lalu itu sudah dapat rekomendasi beberapa partai politik untuk maju. Betul nggak sih kayaknya smooth, lancar, tidak bergelombang, tidak ada reak-reak penilaian soal Pilkada Jatim akan seperti itu, betul nggak ya Bu? Bukan hanya Pilkadanya, saya rasa Jawa Timur insya Allah relatif kuyup rukun, ayam tentrem, kira-kira posisinya emang seperti itu. Sehingga kemungkinan ini kebawa pada proses Pilkada, baik di kabupaten kota dan di provinsi. Termasuk ketika proses pencalonan juga tidak terlalu banyak drama yang Ibu lihat. Kami mah jenduin aja ya. Ya sebenarnya banyak yang mewacanakan untuk menjadi wakilnya Bu Hoviva karena beliau elektabilitasnya sangat kuat. Bahkan sebuah survei di pengunjung 2022 yang kami lakukan sebagai partai politik menunjukkan angka yang mendekati 80% mengedaki beliau mencalonkan kembali. Jadi ya mungkin dramanya di saya kali ya, bagaimana kemudian saya masih mendapat kesempatan untuk bisa dipercaya mendampingi beliau. Bu Hoviva sejak awal memang tidak mau berpaling ke lain hati atau memang sempat ada pertimbangan melirik yang lain? Enggak, enggak ada. Karena saya merasa bahwa bersama Mas Emil, satu produktif, penting. Produktifitas bagi pembangunan di daerah, penting. Yang kedua, saya merasa bahwa kami ini bisa membangun harmonious partnership dengan baik. Jadi harmoni itu penting, produktif juga penting. Dan untuk Mas Emil, memang ditawari atau menawarkan diri? Saya menawarkan diri sih, jujur ya. Saya bilang Ibu, saya pertama kebetulan kan saya juga dipercaya jadi ketua partai demokrat di Jawa Timur ya. Jadi dari awal saya sudah menegaskan ke seluruh kader demokrat di Jawa Timur, kita ini enggak punya cita-cita ya, jadi L1 karena Bu Hoviva ini bagus sekali, kita realisis dan baik kepada saya. Saya bilang gitu, kan dua hal itu. Satu, beliau memimpin dengan baik dan dua secara personal baik kepada saya. Jadi saya tidak ada keinginan dan ada lagi yang lain, enggak ada juga gitu. Jadi dari awal kami sudah mengkulonowen kepada Mas Ahaye juga, bahwa saya mau nijin kami merancang demokrat ini justru menjadi support system untuk Bu Hoviva. Enggak ada yang panas-panasin, Mas Emil moji sendiri dong. Ya kalau panas-panasin sih banyak. Pasti ada. Tapi kan kita realistis. Kita realistis ada dua. Jadi satu realistis, dua juga secara panggilan hati juga nyaman tadi ya, mendapat ruang, mendapat kepercayaan. Kita ini kan, beliau ini pengalamannya jauh ya, sudah pernah menjadi pimpinan DPR RI. Menteri dua kali. Jadi saya banyak sekali mendapat kesempatan untuk belajar juga dari beliau leadershipnya. Jadi belum ada ambisi sekarang? Atau masih menyimpan ambisi itu? Nunggu Bu Hoviva dapat tempat yang lain baru berani gitu ya? Saya agak mengalir sih ya dari dulu bahkan waktu jadi bupati juga, kesempatan untuk mencalon wagup itu enggak dirancang. Saya enggak daftar sama sekali ke partai politik manapun saat itu gitu, untuk menjadi cawagup. Waktu itu di Trenggalek saat saya bupati bahkan contoh misalnya, PDI Perjuangan menanyakan, biasanya bupati setempat itu diajukan jadi alternatif untuk jadi cagup atau cawagup. Kita malah mengajukan waktu itu ketua DPD Jawa Timurnya, dan ada satu tokoh namanya Pak Kanang Bupati Ngawi. Jadi enggak kepikiran ke sana waktu itu, tapi ternyata namanya politik dinamis kan ya, ternyata ada situasi yang memberikan jalan dan kami kemudian menganggap itu suatu langkah yang baik dan kami maju di 2018. Bu Hoviva, yang jelas kan memang banyak kepala daerah itu pecah kongsi sama pasangannya. Di tengah jalan, tapi terutama paling seringnya di ujung ketika mau maju. Kenapa bisa awet pasangan ini? Pertama harus ada mutual understanding. Kita saling memahami bahwa Mas Emil punya banyak kompetensi, capacity di bidang tertentu gitu. Ya kita saling melengkapi aja, karena sesungguhnya kita juga membutuhkan proses untuk bisa berbagi tugas dengan fungsi komplementaritas di antara kami. Setelah ada mutual understanding, maka harus ada mutual trust. Kalau nggak ada trust ya, susah gitu. Dan ketiga harus ada mutual respect, saling menghormati. Jadi kami bisa membangun keberseiringan dengan tadi saya sebut harmonious partnership, karena memang ada trust di antara kami, ada understanding di antara kami, dan tentu kami saling menghormati. Dan jadi wakil itu memang harus tahu posisi, harus sadar diri, betul nggak Mas Emil? Ya kebetulan, saya tidak merasa berjuang terlalu keras ya untuk saya menahan diri ngerem. Karena mungkin juga pengalaman saya sebelum jadi bupati, saya itu kan di organisasi lembaga penjagaan infrastruktur, di mana yang kebetulan saya bekerja bukan untuk membuat keputusan terakhir, tapi untuk menggodok sebuah keputusan. Jadi obsesi bahwa semua harus bisa saya kontrol atau panggung harus untuk saya itu nggak, memang secara alami nggak ada gitu. Saya lebih bangga pada saat beliau masih percaya sama saya, saya merasa saya masih bermanfaat gitu. Jadi dikasih, Mas bisa lakukan ini, bisa hadir di sini, buat saya itu kehormatan gitu. Dan saya sudah happy sekali gitu dengan itu. Yang jelas, mungkin saja itu salah satu faktor mengapa ada 15 partai politik yang mengusung Anda berdua di Pilkada Jawa Timur. Bu Hovifah, kan Anda sudah maju di 4 kali Pilgub Jatim. Yang pertama didukung P3 dan ada partai-partai yang relatif kecil. Di 2013 PKB dan ada 5 partai yang juga relatif kecil. Di 2018 6 partai, sekarang 15 partai. Rekor rasanya. Ada 8 partai yang memiliki seat ya di DPRD Provinsi. Kemudian ada 5 partai yang non-seat. Ada 1 partai yang sesungguhnya waktu verifikasi itu tidak memenuhi untuk menjadi peserta pemilu. Tapi mereka tetap memberikan dukungan kepada kami. Kami tetap menghitung itu sehingga total menjadi 15 partai. 15 partai. Apakah dari pengalaman Anda mengikuti Pilkada, seberapa suara-suara partai itu bisa dikonversi menjadi suara real di kertas suara pada saat pencoblosan? Mungkin kita tidak menggunakan bahasa mengkonversi tapi bahwa elemen-elemen partai itu bisa bergerak bersama-sama untuk bisa mencapai tujuan bersama, mencapai kemenangan bersama. Itu menjadi penting. Jadi touching heart itu menjadi penting. Karena kader partai itu kan sampai di lini paling bawah. Jadi ini proses misalnya menjelang kami merumuskan tim pemenangan. Itu kita mengundang semua partai, 15 partai kita undang. Kita mohon mereka untuk mengirim tim misalnya. Nah kemudian di bawah kita juga berbagi. Karena kan pada dasarnya Kabupaten Kota ini Pilkada serentak. Sehingga ketua tim di Kabupaten Kota itu kita juga mengusaharahkan dengan mereka apakah efektif dari partai ataukah efektif dari perwakilan relawan yang sama-sama kita tunjuk. Saya rasa kalau ada proses saling memberikan pemahaman bersama bahwa ini adalah bagian untuk bisa mencapai kemenangan. Mari kita bergerak bersama. Pernahkali sangat tergantung ya proses pendekatan yang bisa kita bangun bersama. Ada kontrak politik tidak dengan masing-masing partai ini? Apa yang mereka harapkan ibu lakukan? Atau ada harapan untuk mendapatkan posisi tertentu nanti dan sebagainya? Kalau itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Demokrat tidak ada? Tidak ada. Sudah cukup senang jadi wakilnya. Jadi tidak perlu ada yang lain. Atau rata-rata dengan partai itu? Dan yang menari, Mbak Nana tidak ada sama sekali mahar. Tidak ada mahar? Iya, untuk kami ya di Pilkub ini. Dan tidak ada mahar tapi mereka mau keluar uang untuk biaya pemenangan? Mudah-mudahan karena begini kan masing-masing juga akan bersama-sama. Tentu ketika mengusung, apalagi tanpa mahar, pasti ada minat, ada kekuatan, ada semangat yang besar untuk bisa memenangkan proses ini. 15 partai tapi yang paling menarik perhatian adalah ketika Partai Gerindra, Presiden terpilih, Pak Prabowo yang menyerahkan sendiri surat rekomendasi, surat dukungan itu. Ketika itu ke Bu Hoviva dan Mas Emil. Seberapa besar kira-kira pengaruh Presiden terpilih dalam Pilkada Jatim Nantimu? Sekarang di DPRD Provinsi sama dengan PDI 21 kursi. Itu dari sisi perolehan kursi ya di DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi dari sisi kemungkinan untuk bisa mereplikasi elektoral pada proses Pilpres dan dengan semangat kader sekarang pasti akan berbeda. Semangat kader-kader Gerindra sebelum Pilpres dengan setelah Pilpres pasti akan berbeda. Kenaikan secara signifikan kursi di DPRD saya rasa juga akan menjadi penguat dari semangat mereka. Jadi saya berpositif thinking, saya rasa Mas Emil juga sama. Kami berpositif thinking bahwa semuanya akan menjadi energi yang kuat, produktif untuk bersama-sama kami berikhtiar ini. Wapres terpilih dulu jubirnya Mas Emil. Sekarang kira-kira akan juga turun langsung mengkampanyekan Anda tidak? Balas budi setelah kemarin sama Pilpres, Mas Emil kemana-mana mendukung Wapres terpilih? Saya rasa jangan hanya melihat konteks balas budi ya. Karena balas budi itu suatu hal yang lumrah kalau untuk kebaikan. Kalau tidak untuk kebaikan ya jangan. Tapi yang lebih penting memang sinergi pusat dan provinsi itu penting. Jadi orang kadang-kadang menganggap provinsi itu bisa ngelakuin semua hal. Sampai got rusak aja urusan provinsi. Enggak juga. Kalau enggak enggak ada pembagian kewenangan dong dengan kapaten kota gitu. Nah provinsi ini lebih kuat posisinya sebagai wakil pemerintah pusat. Dia mengharmonisasi menjadi jembatan karena dengan ada 500 lebih daerah se-Indonesia. Enggak mungkin kalau enggak ada peran provinsi. Jadi leadershipnya dan enggak bisa leadership perintah-perintah. Karena bupati wali kota itu dipilih sendiri gitu. Nah jadi disitulah kami merasa bahwa suatu hal yang normal apabila presiden Wapres terpilih merasa ada seseorang atau paslon yang kemudian punya komitmen untuk mensinergikan. Tentu manifestasinya dengan cara-cara yang demokratis ya. Karena kan kemarin di Jawa Tengah kan kita lihat Wapres terpilih hadir pada saat deklarasi salah satu kandidat. Jadi kira-kira akan turun kampanye atau Anda tidak mengharapkan sejauh itu? Oh ya kita senang sekali sebenarnya kalau beliau berkenan. Bahkan beliau sudah menyampaikan sendiri bahwa kali ini Anda yang jadi calon saya yang membagian support. Itu kan beliau sudah menyampaikan secara eksplisit. Dan tentu kami merasa bersyukur. Dengan Pak Prabowo juga Ibu? Mudah-mudahan. Karena pasti ada kesibukan pada saat beliau sudah dilantik misalnya. Tapi insya Allah barisan dan mesin politik Partai Gerindra insya Allah akan memberikan penguatan kami. Ada pesan-pesan khusus dari presiden terpilih ketika kemudian memberikan surat rekomendasi atau kepercayaan apa yang menjadi concern Pak Prabowo untuk Jawa Timur Ibu? Secara spesifik sebetulnya tidak pada fokus program. Tapi beliau waktu itu sempat membahas agak detail bagaimana memberikan penguatan gizi masyarakat terutama pada program makan gratis bergizi. Jadi keseinambungan antara program pemerintah pusat yang diharapkan juga bisa dieksekusi dengan baik oleh pemerintah provinsi. Itu salah satu fungsi dari provinsi karena gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Menjadi menarik dan semakin menarik Pilkada Jatim ketika sudah ketahuan siapa lawan Hovifah. Karena sampai didaftarkan resmi ini masih belum tahu siapa yang berani lawan Hovifah Emil di Pilkada Jawa Timur. Kelebihan kali kalau bilang siapa yang berani lawan. Karena bahkan kan sempat ada wacana waktu itu siapa yang mau dimajukan dan sebagainya gitu. Dan kemudian muncul dua nama. Tririsma hari ini, Luluk Nur Hamidah, PDI Perjuangan, dan PKB. Dua partai yang juga sama-sama punya basis masa kuat di Jawa Timur. Saya mau minta tanggapan Anda soal dua calon yang lain Ibu. Mungkin Bu Risma dulu. Kayaknya lima tahun yang lalu kita bersama-sama deh pada proses kontestasi Pilkub itu kita bersama-sama dengan PKB-PDI. Artinya mereka pada satu kekuatan gitu. Dan kemudian kita pada kekuatan yang lain. Rifalkan Bu bersama-sama, bersama-sama maju kontestasi tetapi tidak dalam satu. PKB jadi satu gitu. Nah sekarang PDI sendiri, PKB sendiri. Jadi kita sudah pernah punya pengalaman setidaknya lima tahun lalu ketika mereka bersama-sama. Kalau dengan Bu Risma hubungan Anda seperti apa Ibu? Waktu Pilwali di periode pertama rumah saya termasuk yang dipakai tempat rapat-rapat tim kampanye Bu Risma. Dan Bu Risma sendiri rapat di rumah saya. Periode kedua, beliau memiliki tingkat elektabilitas yang sangat tinggi. Tapi beliau pun juga memilih salah satu tempat koordinasi di rumah saya. Di rumah saya. Sampai sekarang sudah itu rumah saya. Jadi saya merasa hubungan saya sangat dekat, sangat baik. Bahkan pada saat itu saya sudah mensos. Beliau berkenan Tasakuran atas kemenangan Pilwali periode kedua. Tapi minta syukurannya di rumah saya. Saya itu dari Jakarta ini sudah menteri. Saya pulang hanya untuk hadir. Syukuran karena itu di rumah saya. Selesai itu dulu masih ada pesawat jam 23. Itu dari Surabaya saya balik ke Jakarta. Artinya ini bagian bagaimana kami membangun kolaborasi yang sangat intensif ya 5 tahun yang lalu. Jadi kalau ada sinyalemen hubungan Hovifah dan Risma itu tidak mesra. Bahkan ada semacam rivalitas. Anggapan itu tidak benar? Saya rasa apa yang menjadi rivalitas? Sesuatu yang mungkin tidak equal ya pada posisi. Saya menyebut tidak equal itu dalam artian begini. Ketika saya di Pemprov, beliau di kota. Atau kemudian saya di kementerian, beliau di wali kota. Itu kan bukan sesuatu yang harus di kontestasikan gitu. Masing-masing punya tugas dan kewenangan yang berbeda. Karena kemudian kita ingat zaman pandemi Bu. Pada saat pandemi itu kan sempat ada penanganan COVID. Sempat berkali-kali bersih tegang antara Pemprov dan Pemkot. Saya coba cari statement saya. Tidak, pernah rasanya ya saya merespon apa yang mungkin. Saya tidak tahu bagaimana kemudian persepsi publik. Atau sebagian dari publik mempersepsikan ada apa gitu. Cek deh, mungkin kalau bisa di googling sekarang. Saya pernah bilang apa atau saya merasa rivalitas apa. Kok rasanya Mas Emil saya tidak pernah merasa. Sebentar satu lagi Mas Emil. Karena waktu itu saya ingat tuh PDI perjuangan lewat sekjennya Mas Hatto mengeluarkan pernyataan resmi. Yang meminta, kalimatnya supaya saya enggak salah buku Pak. Meminta agar gubernur lebih bijak. Tidak menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu. Dan harus menghindari ego kepemimpinan. Maka saya juga heran. Jadi ego kepemimpinan yang apa. Karena ini kan, maaf. Ini gubernur ya. Provinsi itu 38 kebatan kota. Jadi sesungguhnya spektrumnya luas sekali. Tapi persepsi publik itu enggak ada kan. Ada signalmen itu muncul di publik. Karena saya juga sempat tanya teman-teman media. Kenapa diberitakan seperti itu gitu ya. Setelah ada informasi yang viral. Saya selalu kontak-kontakan dengan pejabat Pemkot. Apakah sekda, apakah kepala dinas. Aduh kita juga enggak ngerti. Kita kan enggak ada masalah. Ini beneran nih. Saya kasih tahu ini real fakta. Saya bilang, bu teman-teman enggak ada masalah. Yaudah, akhirnya besok jalan juga fungsinya. Jadi mungkin apa yang tertangkap di dalam ruang publik. Kadang tidak sepenuhnya merefleksikan apa yang terjadi di belakang layar. Dimana kami bekerja dengan baik kok gitu. Mungkin ada miskomunikasi, informasi yang nyampe. Lalu kemudian memancing perasaan tertentu dari siapapun itu ya. Yang ada di depan layar gitu. Tapi di belakang layar kita cepat bekerja dengan baik. Dengan instansinya kita koordinasi dengan baik kok. Jadi, saya ada salah apa ya? Saya ditanya gitu kok. Enggak ada kok. Itu baik-baik aja. Oh yaudah deh. Jangan sampai kita ini enggak bagus ya. Bilang di depan ini, depan publik. Ini kan enggak ada masalah. Jadi di belakang layar tidak ada masalah. Bahkan terakhir komunikasi kapan, Bu? Dengan Bu Risma? Oh saya sudah lama. Sudah lama? Sudah lama ya. Sudah lama. Sejak resmi mendaftar ke KPUD juga belum sempat ada komunikasi? Belum. Oke. Tapi yang jelas sinyal lemain itu Ibu bantah ya? Bukan dibantah karena kami tidak merasa. Jadi statement itu saya tahu karena ini sepertinya ada rilis. Karena banyak media dengan bahasa yang relatif sama. Tapi kan saya juga tidak merespon. Emang ada rivalitas apa ya? Saya kan kembali bahwa kalau gubernur itu 38 kabupaten kota. Jadi itu mereka menjadi bagian dari keluarga besar Provinsi Jawa Timur. Oke. Bu, kalau dengan Mbak Luluk, Luluk Nur Hamidah diusung PKB, diantar langsung waktu itu ke KPUD Jatimnya oleh ketum PKB Gus Mohaimin Iskandar. Lawan yang cukup tangguh menurut Anda? Saya tidak pernah menganggap kontestan tertentu itu underdog tidak. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa password kami adalah waspada kerja keras lahir batin. Itu tidak berubah. Dari awal. Jadi orang mau bilang ini apa bumbung kosong, tidak bumbung kosong. Pokoknya waspada kerja keras lahir batin. Jadi kami harus melihat apalagi apa perempuan, apa partai mana, apa partai mana. Mereka harus kita tempatkan setara. Analis politik menyebut kehadiran calon PKB ini berpotensi mengerus suara pemilih Anda di Jawa Timur. Ada strategi khusus untuk itu Bu Hafifah? Atau tidak mau dibuka strateginya sekarang? Bukan strategi saya rasa ya. Kami ini kan menyapa sudah sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Jadi pada posisi tertentu saya rasa mungkin ya dengan segala hormat seperti Pilpres kemarin antara pilihan kepada partai dan pilihan kepada kandidat itu, kandidat maksud saya, kandidat pada Pilpres itu berbeda. Jadi kan hasilnya sangat berbeda sekali. Sehingga tidak bisa kemudian melihat kalau ini misalnya... Pemilih PKB. Ini kemudian bisa dikonversi setara dengan sekian suara pada pemilihan gubernur kok rasanya berbeda. Jadi mereka sedang memilih siapa, masyarakat saya rasa akan bisa menentukan pilihannya. Wah Bimba, Anda ini masih orang PKB nggak ya Bu? Masih, tapi PKB Gustur. Jadi beda dengan PKB-nya Caiman? Ya benar salah, beda. Beda? Apa bedanya PKB Gustur dan PKB Caiman? Proses demokratisasinya Gustur menjaga dan memberikan ruang yang luar biasa. Jadi kan partai ini pilar demokrasi, jadi proses demokratisasi PKB Gustur memang dibuka bahkan terlampau longgar barangkali. Tadi malam saya sempat nonton acara di Metro TV. Caiman diwawancara dan ditunjukkan foto Anda, Bu Hoviva. Dan dengan nada bercanda gini, sama-sama orang NU, tapi kok Hoviva ngusuhin saya terus ya? Nggak pernah saya. Nggak, saya mengutip apa kata Caiman ketika ditanya. Nggak, adakah statement saya yang kemudian saya menjadi kayak semacam opposite? Nggak, nggak ada. Nggak ada. Saya itu relatif memberikan penghargaan, apresiasi kepada mereka yang berbeda. Apapun gitu. Karena kita nggak usah menyeragamkan semua dan harus satu suara agak kurang baik. Jadi Anda tidak merasa memusuhi? Nggak. Tetapi bahwa saya menjadi bagian PKB Gustur. Karena faktanya begitu. Kok bisa Caiman merasa dibusuhi Anda tuh? Saya tidak pernah, enggak artinya mungkin ya, kan orang ini punya rekam jejak. Rekam jejak saya yang mana? Ketika saya di tahun 2004, itu saya masih anggota DPR RI dari PKB 2005. Itu ada Muktamar, di situ Gustur dan Mas Imin, dan kemudian terbelah itu. Saya merasa sudah ini ada garis politik yang menurut saya berbeda. Dan saya sebetulnya mengikuti garis politiknya Gustur, meskipun waktu itu saya juga tidak menjadi bagian dari pengurus PKB Gustur. Tidak jadi pengurus, tidak berarti kita tidak melakukan proses identifikasi secara ideologis apa yang Gustur seringkali menggariskan dan membriefing kami bagaimana bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bagaimana Bu Hopifah melihat sekarang dinamika internal yang terjadi di PKB? Karena kan ada, seharusnya ada Muktamar tandingan, munas tandingan PKB. Harusnya digelar 2-3 September, tapi kemudian katanya diundur, saya bertemu PBNU dan sebagainya. Anda sepakat dengan langkah munas tandingan ini? Itu rumah tangga orang lah ya. Tidak melihat dinamika PKB? Tidak enggak. Karena saya juga bukan menjadi bagian dari kepengurusan di partai, sehingga... Walaupun punya KTA. Itu rumah tangga orang gitu. Kalau begitu saya tanyanya soal PBNU. Karena saya tahu Bu Hopifah kan ketua PBNU. Salah satu ketua PBNU. Dan hubungan PBNU dan PKB kan juga sedang tidak baik-baik saja sekarang. Bagaimana Ibu? Jadi, saya termasuk yang mengikuti proses kelahiran PKB. Saya termasuk yang hadir pada saat deklarasi. Gustur memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan konsolidasi hampir seluruh Indonesia. Jadi, ibaratnya mungkin tidak berlebihan saya ikut babat alas. Karena saya ikut babat alas, maka ya ini saya enggak ingin buka muka sebetulnya. Ini Mbak Nana. Jadi, waktu itu yang mendeklir itu kan ROISAM. ROISAM PBNU. Kemudian ketua umum pertama adalah ketua umum Tanfidiyah PBNU. Jadi, ini sesuatu yang tidak boleh dilihat ini hanya aspek historikalnya seperti ini. Kalau saya tidak melihat seperti itu, ini adalah nilai di mana pada saat awal reformasi, PBNU ingin melakukan langkah-langkah, mungkin ada yang korektif, langkah-langkah yang mungkin bisa lebih produktif bagi proses perjalanan bangsa dan negara ini. Jadi, mungkin hal-hal seperti itu dikomunikasikan kembali dalam format. Dan itu bukan bagian dari ikut campur tangan atau terlalu masuk ke dalam internal politik partai yang dilakukan PBNU. Apakah itu dianggap memasuki wilayah internal partai atau mengingatkan dulu kalian tuh lahir dari sini. Jadi, ada nilai-nilai yang oleh NU sebagai institusi yang melahirkan partai ini, itu sebaiknya dilihat kembali, kemudian diakomodir, dan kemudian dijadikan bagian dari proses pengambilan keputusan dan diregulasi mereka. Saya rasa menjadi penting itu untuk bisa dilakukan dialog gitu ya. Dan kita tahu kan kalau kita kembali ke Pilkara Jatim, ceruk nagiin. Dan ini kan juga ceruk yang besar begitu, dengan hubungan PBNU dan PKB, dengan posisi Ibu Hovifas bagi salah satu ketua PBNU. Bagaimana kira-kira ini akan mempengaruhi kontestasi Pilkara Jatim ini, Bu? Ini kan sudah selesai ya proses untuk bisa memberikan dukungan kepada calon bupati, calon wali kota, semua juga sudah selesai di bawah. Mereka sebetulnya lebih dekat kepada siapa yang akan mereka pilih gitu. Jadi mereka akan memilih bupati, wali kota, gubernur. Saya rasa kedekatan secara personal dengan figur-figur pemimpin yang akan mereka pilih, itu insya Allah akan lebih memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan pilihannya. Saya mau ke Mas Emil, ini mempertemukan tiga Sri Kandi nih, Bu Hovifah, Bu Risma, kemudian Mbak Lulu. Dari pandangan Anda, sebagai wakil melihat nanti kira-kira Pilkara Jatim ini dengan tiga Sri Kandi yang maju di depan akan seperti apa? Ya, menurut saya sih sebenarnya kehadiran perempuan di panggung politik ini memang sesuatu yang baik. Karena kita ingin bangsa kita menjadi bangsa yang bisa benar-benar memberi kesempatan yang sama untuk semua. Jadi dan, cuman kan gak boleh dipungkiri juga lah bahwa memang ini juga wujud kepercayaan publik terhadap perempuan meningkat. Jadi kompetensi, kapasitas itu sudah teruji dan terbukti dengan baik. Jadi kalau saya lihat kompetisinya akan seperti apa ya sama lah, mudah-mudahan beradu gagasan. Saya rasa beradu rekam jejak, mungkin itu gak akan ada beda ya gitu antara perempuan, maksudnya perempuan versus perempuan dengan perempuan versus laki kenapa harus berbeda gitu di dalam sebuah proses pilkada gitu. Apa sih keunggulan pemimpin perempuan Mas Emil? Jangan aku yang ngomong karena bias, kalau jangan aku yang ngomong karena sudah jadi pemimpin. Jadi aku mau minta Mas Emil sebagai yang bosnya perempuan, keunggulan perempuan kalau memimpin itu apa Mas? Saya ingin luruskan begini dulu ya, bahwa kadang-kadang leadership itu about style gitu. Walaupun sama-sama perempuan, tapi bisa berbeda stylenya, pendekatannya bisa berbeda gitu. Jadi saya dulu bahkan waktu berkarir di lembaga-lembaga keuangan, itu saya punya atasan CEO bahkan perempuan gitu. Jadi kalau dibilang apakah ada common advantage dari seorang perempuan, itu gak bisa diasumsikan stylenya pasti sama. Laki pasti beda dari perempuan, laki pun ada yang stylenya berbeda-beda gitu. Tapi satu hal yang pasti memang orang selalu bilang ada sisi keibuan dari seorang wanita. Itu yang biasanya muncul, itu saya melihat mungkin biasanya attention to detailnya itu relatif sama. Jadi kalau beliau punya attention to detail yang luar biasa. Jadi saya sendiri juga kadang-kadang mungkin laki-laki kadang-kadang, tapi saya gak belum generalisir gitu. Attention to detail, kemudian hospitality ya. Itu kan penting gitu, hospitality pada saat kita sedang ada tamu dari internasional atau juga apa. Kemudian bagaimana misalnya ada, kita mengadakan acara yang mengundangkan anak-anak sekolah gitu. Beliau tuh, atensinya sangat detail ya, Bu Kofi Fah ini. Bagaimana, karena buat kita mungkin kita tiap hari ketemu orang. Tapi buat beliau itu, ini jarang-jarang mereka loh datang ke Gerahadi. Jadikan mereka bener-bener, jadi perlakukan mereka sebaik mungkin gitu. Saya yang, wah luar biasa nih. Kita lagi kadang, yang penting udah beres lah, aman gitu kan. Aman bos gitu kan. Dari sini saya belajar juga, ya mungkin ini salah satunya ya. Saya gak tau apakah ini berlaku untuk kadat yang lain, tapi minimal saya melihat. Itu yang ada alami di Buka Pembenan. Tapi mungkin Buka Pembenan tetap ada yang stylenya gahar, ada yang stylenya lembut. Perempuan juga punya stylenya begitu kan. Nah, beliau ini lembut, tapi lembut tapi mematikan. Matikan. Jadi waktu misalnya ada, ada, ada. Apa contohnya mematikan? Ada masalah-masalah gitu. Ya cuman kan kita ini memang selalu di bakang layar kerjanya. Jadi misalnya, rame ini masalah seragam nih gitu. Nah kita turun itu diem-diem supaya gak ada yang tahu. Diem-diem dan gak bawa kamera. Set, saya lapor ke ibu-ibu ini hasilnya gini-gini. Oh, hmm, hmm, hmm. Besok aku udah imutasi aja. Cepet bunga, dilarang langsung. Larangan total gitu. Jadi beliau tegasnya pakai tanah. Beliau tegas, tapi stylenya lembut gitu. Kira-kira gitu. Bu Bapak? Iya. Kan kemudian kan banyak yang menilai, wah Pilkada Jawa Timur ini indikator kebangkitan politik perempuan. Tetapi kalau kita lihat lebih detail, apakah memang isu-isu perempuan, isu-isu kestaraan keadilan gender, apakah itu juga akan isu-isu menjadi prioritas ibu di Pilkada nanti? Iya, jadi mungkin kalau kita mau mengukur indikatornya ya dari IKU, Indeks Kinerja Utama. Jadi IKU, Indeks Kinerja Utama itu dulu kita mencun ada 11 IKU dan kestaraan gender, satu di dalamnya kita memang jauh di atas rata-rata nasional. Jawa Timur, Bu. Jawa Timur. Jawa Timur, Bu. Berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menyapa mereka baik secara ekonomi maupun secara psikologis maupun secara skill mereka. Jadi itu agak lama kita berproses. Dan sampai sekarang akhirnya tiap Kamis sore mereka berkumpul, ada forum di mana mereka saling curhat, kita menyiapkan semacam psikolog di situ dan itu tidak hanya di Surabaya, di Gersik ada, di Malang ada, Jember ada, Jokerto ada, kemudian daerah Mataraman di Madun juga ada. Dan isu-isu ini memang selalu jadi isu atau perhatian utama Anda, Bu Afifah? Iya, jadi saya sangat sering bermotor bersama mereka itu sangat sering. Jadi cara saya untuk membangun kebersamaan di antara mereka para driver Ojol itu agak banyak format. Nah kemudian kita punya beberapa program yang di desa itu Mas Emil untuk Dewi Jemara misalnya bagaimana desa wisata yang rakyatnya cerdas, mandiri, sejahtera. Itu pintu masuknya juga lewat perempuan. Kemudian banyak program-program yang hampir 90% itu menyasar perempuan itu untuk ultramikro. Jadi ultramikro ini sebagian besar di antara mereka itu paling potensial terjerat rinti. Bagaimana supaya mereka tidak terjerat rinti, hampir setiap segera daerah kita menyampaikan program zakat produktif. Untuk perempuan pelaku usaha ultramikro. Nah nanti Mas Emil jalan ya begitu melakukan hal yang sama, masa jalan ya melakukan hal yang sama. Jadi betapa kami mencoba masuk lewat ruang-ruang yang tidak semuanya formal. Kenapa saya menyebut tidak semua formal? Karena untuk zakat produktif itu sebagian besar kita disupport oleh Basnas. Oke, saya mau ke Mas Emil. Tapi ini dengan topi yang berbeda sebagai politisi demokrat. Bagaimana melihat kontestasi pilkada sekarang Mas Emil? Pasca kemarin rame-rame putusan MK, kemudian ada upaya untuk tidak mengikuti putusan MK itu lewat revisi undang-undang pilkada. Demo besar, pergolakan di media sosial dan sebagainya. Sampai kemudian akhirnya tetap mengikuti dan dimungkinkan banyak calon bisa berpartisipasi dan sebagainya. Melihat situasi politik hari-hari ini pasca putusan MK itu seperti apa? Saya lihat ada partisipasi publik yang meningkat di media sosial. Saya punya teman-teman juga atau saudara-saudara yang jarang ngomong politik tapi juga sekarang ngomong politik. Saya rasa ada konsensus yang bisa dibangun ya. Konsensus kata yang sangat berat ya. Tapi saya rasa banyak yang juga setuju bahwa semakin banyak pilihan semakin baik. Kita harus menyambut semua yang kemudian punya niat baik, ingin mengabdi kepada masyarakat gitu. Jadi saya rasa, tapi pertanyaannya kan saya sebagai juga di Demokrat, saya rasa kan Demokrat juga sudah mengeluarkan statement. Memberikan dukungan kepada arus aspirasi publik yang disalurkan baik secara turun ke jalan maupun melalui medsos. Dan saya rasa ini adalah sebuah proses di mana kita tahu bahwa supremasi demokrasi kita insya Allah masih di rakyat. Selama rakyat mau, jangan jadi silent majority. Dan selama politisinya mau mendengar. Akhirnya gak bisa dong, gak bisa mereka mengabaikan. Apalagi Mbak Nana juga selalu menjadi voice of reason kan gitu. Saya pikir bagus, saya senang sekali melihat ada patron-patron yang seperti ini gitu ya. Saya pikir bagus sekali gitu. Jadi saya kan juga ngikutin perkembangan saya WA ke Ibu. Jawaban Ibu, supaya WA soal berita mau dibuat aturannya MK begini-gini ya. Astagfirullah udah gitu aja. Saya nanti saja disini, nanti saya tunjukin mana. Jadi kita... Astagfirullah artinya ya, beliau apa iya sih sesuatu yang sudah final mengikat masih bisa dirubah gitu. Jadi astagfirullah terhadap upaya mengubah MK gitu ya Bu ya. Bukan astagfirullah kita ada kompetitor, kita juga pasti ada kompetitor gitu kan. Karena kan kita gak ada. Maksudnya dalam arti kalau untuk Jawa Timur gak ada konsep bahwa kita akan menutup pintu siapapun untuk maju. Jadi astagfirullahnya beliau kok begini ya gitu. Tapi kan langsung besoknya juga terlihat ya proses-proses formalnya. Setelah bisa akan begini. Bahwa paripunan tidak dijalankan dan langsung kemudian juga ditunda dan ada penyataan resmi dari pimpinan. Dan tidak sungkan untuk mengatakan ini bukan saja pernyataan dari para pimpinan DPR juga. Bukan saja karena memang ini masalah teknis formal administrasi bahwa paripunan tidak korum. Tapi memang ada aspirasi publik yang tidak boleh diabaikan. Jadi saya rasa yang menang hari ini adalah masyarakat. Isu-isu kan yang mengemuka hari-hari ini kalau bicara soal politik itu soal meritokrasi, soal dinasti, soal gratifikasi, soal kepantasan, soal etika. Itu isu-isu yang penting dan relevan atau menurut Anda sudah agak lebih dipolitisir melihat situasi hari-hari ini? Oh gak bisa ya isu. Definisi dipolitisir itu adalah mengadakan yang tidak ada gitu loh. Artinya membuat sesuatu yang tidak ada menjadi muncul gitu. Bahwa ada pelanggaran meritokrasi misalnya gitu kan. Tapi padahal gak ada gitu nah. Tapi kalau bahwa isu pentingnya meritokrasi. Cuman begini, kita ngomonglah soal dinasti gitu kan. Atau kadang ada kesan-kesan yang muncul gitu. Tapi memang harus dilihat secara kasuistis ya gitu loh. Definisi dinasti atau membawa menyandang nama besar seseorang. Itu kan you have to live up to the name gitu ya. Jadi Anda harus punya sesuatu. Nama besar ini bukan satu-satunya faktor gitu. Yang kedua bahwa apakah terjadi jalur otomatis gitu. Atau dia harus melalui sebuah proses yang kompetitif untuk bisa mencapai sebuah tujuan gitu. Jadi gak gampang mencari balance-nya memang saya tahu. Karena selalu ada kesan bahwa se-yogianya seseorang yang memang memiliki apa? Afiliasi secara familial dengan seseorang yang menjabat. Se-yogianya menjaga jarak gitu. Tapi kan itu bukan written rule ya gitu ya. Dan penerapannya juga menjadi variatif gitu. Saya kebetulan banyak ketemu dengan berbagai politisi dari berbagai negara gitu. Saya ketemu Wakil Menteri Kesehatan yang top di Jepang. Yang dia bapaknya adalah juga menteri gitu ya. Jadi susah gitu. Menurut saya... Tapi bahwa ini isu-isu yang menjadi perbincangan publik berhati-hati-hati itu sehat kan. Demokrasi kita sehat ketika itu diperbincangkan secara terbuka. Sehat dan kalau misalnya ada yang dinasti. Ya terindikasi dinasti ya. Kita gratifikasi lain. Kalau gratifikasi mutlak gak boleh gitu ya. Ini dinasti gitu ya. Ada meritokrasi. Adakah kalanya dinasti melawan meritokrasi atau tidak? Nah itu publik harus scrutinize. Harus. Harus dibuktikan betul. Dan ini harus fight. Dia harus bisa buktikan. Oh saya juga masih memenuhi prinsip meritokrasi. Tapi kalau dinastinya ini tidak memenuhi meritokrasi ya publik harus menyalurkan pilihannya sesuai yang meritokrasi. Jadi saya rasa kita gak pernah mengkerdilkan pendapat apapun tentang semua ini. Ini harus dibuka diskursusnya di publik. Dan dijadikan ya saya rasa inilah iklim politik yang sehat harusnya. Bu Hovipah, saya mau bertanya soal kasus dana hibah DPRD Jawa Timur. Kerap menyeret nama Anda Bu. Sudah berkali-kali Anda menjelaskan tapi rasa-rasanya rekam jejak Anda di politik itu pasti kemudian dimunculkan nih. Atau muncul. Karena ada peristiwa memang penggeledahan KPK di kantor Bu Hovipah dan juga Mas Emil waktu itu Desember 2022. Dan yang terbaru bulan Juli lalu KPK juga sudah melakukan pengembangan penyelidikan dan ada sejumlah tersangka baru. Bu, apakah Anda pernah diperiksa Bu oleh KPK atau aparat menengah hukum lain terkait kasus dana hibah ini? Tidak, tapi saya ingin menyampaikan bahwa hibah itu di seluruh provinsi ada. Seluruh kabupaten kota ada. Semua dana APBD yang keluar itu atas SK Gubernur. Semua, semua APBD cair itu kalau ada SK Gubernur. Nah, seluruh penerima dana hibah, semua penerima itu harus menandatangani setidaknya tiga surat. Kalau dulu NPHD. Naskah perjanjiannya. Naskah perjanjian hibah daerah. Zaman kami ini, tambah dua lagi, jadi ada surat tanggung jawab butelak. Ada fakta integritas. Itu kita minta fatwa ke Kajati, ke Polda. Fatwa hukum. Bahwa untuk menguatkan NPHD itu kita membutuhkan surat tanggung jawab butelak. Dan fakta integritas siapa yang menandatangani tiga surat? Penerima hibah. Penerima hibah ini selain menandatangani itu, mereka harus nginput ke SIPD. Sistem Informasi Pemahunan Daerah. Itu koordinatornya adalah Kemendagri, tapi terkonfirmasi ke Kemendagri maupun ke KPK. Jadi seperti itu. Seberapa Anda merasa kasus ini akan menyulitkan langkah Anda di kontestasi pilkada kali ini? Karena bukan hibahnya. Bukan hibah ini, ada regulasi yang mengatur. Nah ketika kemudian ini penerima hibah. Ini yang mengisi SIPD. Lalu ada TSK di sini. Ini bukan penerima hibah ini. Jadi menurut Anda terlalu jauh ketika nama Anda dikait-kaitkan? Iya. Jadi antara yang TSK dengan yang penerima hibah ini sebetulnya person yang berbeda. Dan penerima hibah ini secara institusional juga yayasan, pokmas gitu. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Bahwa di real politiknya kasus ini kerap diungkit, dikait-kaitkan itu akan membuat? Karena SK dari gubernur. Nah kenapa SK gubernur? Karena ini APBD. Semua APBD itu cair atas SK gubernur. Tidak merasa akan tersandera kasus ini Bu? Karena kerap dikait-kaitkan? Saya meyakini bahwa saya, Mas Emil, kami tidak ada kaitan dengan apa yang kemudian menjadi kasus hukum itu. Ada satu lagi Bu, kasus hukum yang kemudian bulan Juli lalu tuh Bu, diadukan ke KPK. Dugaan korupsi proyek program verifikasi dan validasi orang miskin. Ketika Ibu menjabat kementerian sosial. Sebetulnya perkara yang sama, diadukan kelompok yang sama, 6 tahun yang lalu. Dan sekarang diklaim mereka membawa bukti baru. Sudah pernah diadaan. Jadi sama itu pada saat kami jelang-jelang kampanye, 5 tahun yang lalu juga kelompok yang sama melaporkan. Dan ini juga sama. Jadi... Ada merasa masa politiknya kental di kasus ini? Biasa di dalam proses begini. Ada dinamika-dinamika yang mungkin masing-masing akan mungkin ini celah yang mungkin untuk bisa membuat kontestan tertentu. Kemudian menjadi terpojok dan seterusnya dan seterusnya. Tapi insya Allah tidak ada itu. Politisi yang sudah sejak lebih dari 30 tahun ya Ibu jadi politisi. Dari 92 anggota DPR. Dari 92 anggota DPR. Iya. Makin ke sini politik kita makin brutal? Atau seperti apa? Bu Hoviva melihatnya. Mungkin karena ruang berekspresinya makin luas. Sehingga siapa saja kemudian bisa, maaf, mengunggah melalui sosial media yang kemudian tidak harus merasa mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau kita misalnya merasa kadang kita dikriminalisasi, kemudian kadang dibully, kadang diapa gitu. Saya suka menyampaikan ke kawan-kawan untuk mendapatkan pendapat hukum. Ini bagaimana ya kalau diteruskan. Tak baik Fetna ini. Karena kita punya keluarga. Kita punya anak. Dan keluarga yang lain-lain dan kawan-kawan yang lain. Memang siokianya kemudian ada tanggung jawab publik yang sama. Di antara proses demokratisasi yang memang mendapatkan ruang yang cukup luas. Yang jelas tadi saya bilang, Ibu Veteran ini kali keempat. Pertarungan ini semakin mudah atau semakin sulit dengan pengalaman tiga kali ikut kontestasi di daerah yang sama, Ibu? Saya tidak menjawab mudah dan sulit. Pokoknya password kami ini, semua relawan. Saya juga sampaikan waspada kerja keras lahir batin. Kami ini terus tiap hari itu ketemu ribuan orang, ribuan orang. Kami tidak pernah merasa selesai. Oh sudah, saya sudah menyapa lima tahun. Ibaratnya pagi, siang, sore, malam. Saya ini kan sering. Empat hari, lima hari tidak pulang. Kadang enam hari tidak pulang. Karena keliling dari satu daerah ke daerah yang lain. Sampai pulang-pulang itu kayak pulang umroh gitu. Artinya kami ini melakukan penyapaan secara maksimal. Jadi sama Mas Emil juga melakukan penyapaan. Pokoknya memaksimalkan lah energi yang kami punya. Supaya lebih baik, lebih baik lagi. Apa yang membedakan Hovifah Emil di 2018 ketika pertama kali maju? Untuk Anda pertama kali, Ibu Hovifah dua kali. Dan yang sekarang, di 2024. Yang jelas tadi kan ada yang agak sama ya. Ada sesuatu yang diulang lagi itu tadi. Yang enam tahun lalu kemudian diulang lagi gitu. Tapi sekali lagi kita tidak pernah kemudian menganggap remeh ya. Artinya kita menghormati ya ruang-ruang aspirasi. Tapi mudah-mudahan kita berdoa. Semoga publik tidak kemudian dengan ini terpengaruh satu sisi aja gitu. Mudah-mudahan tabayun dicek seluas-luasnya. Dicek informasi selebar-lebarnya gitu. Insya Allah kalau bisa seperti itu, maka ini tidak akan kemudian langsung disalahartikan gitu. Itu yang sama terjadi. Tapi yang berbeda tentunya semangat kami gitu kembali. Saya cerita, ini bukan versi Ibu. Tapi saya partai politik yang pada tahun 2022 akhir melakukan assessment gitu. Bagaimana sih kepuasan publik? Bahkan pertanyaan kami lebih eksplisit. Biasanya orang akan nanya kepuasan publik. Kita nanya, mau nggak? Atau sebaiknya beliau nyalon lagi nggak? Bukan mau milih beliau, tapi sebaiknya beliau nyalon lagi. Nah lucunya semua bilang harus nyalon lagi gitu. Tapi yang elektabilitas juga tinggi sekali gitu jawabannya gitu. Jadi saya merasa bahwa sebagai tempat masyarakat yang demokratis, tentu ini adalah jawaban untuk masyarakat. Nah perbedaannya adalah tentu bahwa kali ini masyarakat akan punya harapan program mana yang harus dilanjutkan. Itu makanya elemen masyarakat yang datang ke kita. Perangkat desa, walaupun mereka tidak berpolitik, tapi mereka itu sangat mengapresiasi kebijakan kita yang pro pemerintahan desa. Memberikan ruang bagi apresiasi tunjangan misalnya. Dan itu kita lakukan jauh sebelum pemilihan gitu. Kemudian juga misalnya kebijakan yang pro kepada pesantren misalnya, kepada ekonomi pesantren. Kita bahkan mendapatkan penghargaan terbaik ekonomi syariah waktu itu ya senasional misalnya. Juara umum. Juara umum. Juara umum se-Indonesia. Jadi wajar saja bahwa publik sudah punya santolan ini loh ekspektasinya. Dan gak gampang. Misalnya dulu waktu saya masih bupati loh. Lihat aja di Tenggali. Iya tapi pas di provinsi, itu kan mereka tahu provinsi ini kompleksitasnya beda gitu. Beliau di Mensos pas mau ke situ mereka tahu makanya campaign yang di launch oleh kompetitor kita kan waktu itu juga itu. Sehingga kompetitif sekali itu kompetitor kita waktu itu. Di 2018? Iya di 2018 kompetitif sekali gitu ya. Karena mereka sedangkan sebagai Mensos saya sebagai Bupati. Kita bawa track record kita yang cukup oke. Saya misalnya Tenggali itu dulu kan peringkat 34 dari 38 kabupaten kota sejati. Terus akhirnya kita benahi kemudian jadi top 20 nasional gitu. Itu kan itu pun orang gak gampang percaya. Tapi sekarang orang udah ngerasain gitu. Jadi seharusnya lebih mudah sekarang? Karena sudah melihat apa yang dilakukan? Itu pembedanya? Jalannya lebih baik manakala memang publik merasakan betul ada kebijakan. Sekarang SPP, SMA dan SMK Negeri sudah free. Yang masih ada memang di beberapa tempat sumbangan yang tidak wajib. Dan itu terus kita benahi karena cara mereka tuh walaupun tidak wajib ada yang caranya tuh buat orang agak sungkan kalau gak nyumbang. Tapi formalnya tidak boleh lagi ada pungutan wajib di SPP. Nah itu kan mereka ngerasakan anak yang tadinya mungkin bisa putus sekolah. Sekarang mereka bisa bahkan mungkin dengan beasiswa bidik misi bisa lanjut ke pergantian tinggi. Jadi insya Allah itu lebih baik manakala kita berbicara dengan orang yang sudah merasakan dan ingin kebijakan ini lanjut. Mas Emil, gosip masuk bursa menteri itu gak di ini ya lebih prestisius jadi wakil gubernur kalau jadi terpilih ya? Yang jawab ibu aja ibu saksi matanya sebenarnya gimana ceritanya. Kan namanya masuk bursa. Kalau saya tanya ibu ibu Wipa jelas dulu jadi menteri mau jadi gubernur loh. Malah mundur jadi menteri. Nah takutnya ini kalau ini nanti kepilih jadi menteri malah kabur jadi menteri. Nah ini juga mungkin ini menarik jawabannya kenapa maju lagi kali ini gitu ya. Ada juga memang sebuah politik ini tuh juga kombinasi juga ya banyak sekali faktor yang menentukan gitu. Salah satunya memang beliau-beliau yang punya wacana agar saya kemudian mengabdi di pemerintah pusat. Itu kemudian justru menganggap bahwa oh Jawa Timur ini adalah juga provinsi yang menyumbang seperenam dari PDRB di seluruh Indonesia. Terbesar kedua? Terbesar kedua, 38 kabupaten kota, seperempat industri di Indonesia manufaktur itu dihasilkan di Jawa Timur. 35 persen manufaktur. Sumbangan terhadap PDRB 35 persen dan seperempat dari seluruh Indonesia. Jadi lebih keren jadi wagup dari jadi menteri. Aku tentu poin aja. Mungkin beliau-beliau menyadari bahwa kalau Bu Kofifa masih berkenan dengan Mas Emil, Mas Emilnya juga udah sempat melamar ke Bu Kofifa untuk tetap digandeng. Masa iya sih dipisahin gitu. Ya udah biarkan beliau tetap bersama-sama. Toh banyak talenta-talenta yang top di Indonesia yang bisa mengabdi di pemerintah pusat gitu. Pertanyaan penutup yang sama Bu, apa yang membedakan pasangan ini dari 5 tahun yang lalu? Ya tentu karena kita sudah bekerja 5 tahun, kami berharap bahwa Jawa Timur naik kelas. Jadi Jawa Timur naik kelas itu selalu saya menyampaikan, misalnya industri manufaktur kami Jawa Timur itu per Mei 2024 ini sudah 35 persen. Target nasional 2045 itu 30 persen. Jadi industri manufaktur Jawa Timur sudah jauh melampaui dari target nasional. Oleh karena itu yang naik kelas ini saya ingin sampaikan, tiga tahun lalu kami berdua diskusi sangat mendalam bagaimana kita mencangkau SDM-SDM berkualitas untuk mengimbangi tingginya industri manufaktur Jawa Timur. Kemudian untuk public transportation. Public transportation kita itu ada trans jatim. Trans jatim itu dari Direktur Perhubungan Darat, Kemenhub. Selalu bilang ini teknologi tercanggih yang pernah ada di Indonesia. Itu adalah trans jatim. Sekarang sudah lima koridor. Nah berikutnya tentu kita berharap ada SRRL. Ini Surabaya Regional Railway Line. Nah itu kita berharap bahwa ini sudah mulai groundbreaking dan ini akan menjadi prototipe bagaimana. Bahasa saya, mohon maaf Pak Nana, saya seringkali menyampaikan. Kalau, maaf, ini ibu kota Nusantara itu ada di Kaltim, maka insya Allah de facto ibu kotanya Jawa Timur. Semangatnya begitu. Ini semangatnya begitu. Kami ini misalnya untuk... Jadi di sana istana Garuda, tapi yang mekerja... Ini istana Majapahit. Istana Majapahitnya di Jawa Timur. Jadi ada hal-hal yang saya seringkali sampaikan. Dari 32 jalur tol laut di negeri ini, 27 dari Surabaya. Maka 80 persen logistik Indonesia Timur itu disuplai dari Jawa Timur. Jadi kami memang menjadi bagian dari penguatan NKRI. Lebih separuh NKRI ini, sepertinya sumbunya ada di Jawa Timur. Jadi program yang akan diwujudkan kalau dapat kepercayaan lagi dari Jawa Timur. Sudah on going sih sebenarnya. Iya. Karena Oktober tahun lalu sudah ada dana pendampingan dari Kemenkyo. Sudah. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa bercerita banyak tentang Jatim. Selamat berjuang, selamat berkampanye. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Episode berikutnya kita akan berbincang dengan kandidat kepala daerah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.